Nah kita tata sampai ini penuh ya, sampai selesai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di channel Lord Aini Nah untuk kali ini saya mau bikin jajanan anak yang bahannya sangat simpel banget dan cara pembuatannya sangat gampang Kayak itu burung merak Nah teman-teman mau tau kan gimana cara pembuatannya? Ayo ikuti terus video saya sampai habis ya Nah untuk bahan-bahannya ya Ini 1 per 4 kilo tepung terigu 2 sendok makan gula pasir Kalau teman-teman mau manis Bisa ditambahin ya Nah ini lagi instan saya gunakan Setengah sendok teh Garam halus 1 per 4 sendok teh Dan ini baking powder saya gunakan secukupnya saja Sekarang kita campur dulu bahan-bahannya ya Lagi instan kita masukin semua Gula pasir Garam Nah ini baking powder saya gunakan 1 per 4 sendok teh ya Kemudian kita campur dulu Sampai rata Lalu kita kasih air ya Secukupnya saja Kita uleni sampai kalis Tapi ini gak terlalu lembek ya adonannya Nah ini ya teman-teman jadinya Ini saya bagi menjadi 2 bagian Ini saya kasih warna merah dan warna putih Sekarang kita mulai bikin ya Nah ini ya Sekarang kita bagi menjadi 2 bagian dulu Satu kita sisihkan dulu Dan ini Nah kita bentuk seperti ini ya Memanjang Nah kayak gini ya teman-teman Ini ujungnya besar Ujung sama ujung agak besar ya Kayak gini Nah Kemudian kita lipat Nah kayak gini ya Jadinya bentuknya kayak gini Kemudian ini kita pipihkan Sampai benar-benar tipis ya yang ini Nah ini ya udah tipis Sekarang Ini kita tarik ya Nah kita tipiskan Nah ini Kayak gini ya Ditipis-tipisnya kayak gini Kemudian Nih Kita kasih goretan aja ya Nah ini bentuk badannya ya Yang penting Sudah bentuknya Nah Nah sekarang kita bentuk kepalanya ya Nah kita tipiskan sedikit Kemudian kita kasih mata ya Nah kayak gini Kemudian ini ada warna merah ya Kita kasih air sedikit Ini jangkarnya ya Nah yang ini sekarang mau pindahin dulu ya Mau dipindahin dulu Nah kayak gini ya Sekarang kita sisihkan dulu ya teman-teman Sekarang kita siapkan warna merah ya Kita tipiskan dulu Nah ini ya udah tipis ya teman-teman nih Kemudian kita bulatkan kayak gini Kita bulatkan sampai habis ya Nah ini sekarang Kita pipikan Pake sendok garpu ya Nah Kemudian Ini agak ke dalam sedikit ya Ini agak ke dalam sedikit ya Kemudian kita giniin Ini kita buka Kemudian kita gunting Nah kayak gini ya Kita ulangi ini sampai sedesai ya Nah sekarang kita bikin Bulu-bulunya ya Ini kita taruhin air dulu Kita kasih air Kemudian ini kita tata Nah kita tata sampai ini penuh ya Sampai selesai Nah ini ya udah selesai Kita tata semua Sekarang ini Kita taruhin disini ya Nah Sebagai penambah Hiasan aja Biar tambah Kelihatan cantik Nah cantik kan Nah sekarang kita tinggal bikin kakinya ya Nah Nah kayak gini ya Masih adid deh Nah sekarang kita Lakukan sampai selesai ya Ini ya teman-teman Hasilnya Wah cantik banget Benar-benar Menarik ya Sekarang kita olesin dulu ya Dengan kuning telur Biar kelihatan tambah Cantik Nah sekarang kita tinggal open Nah ini ya Sejarah udah panas Sekarang kita masukin dulu Bismillahirrahmanirrahim Wow Gosong teman-teman Nah ini ya teman-teman Hasilnya Maaf ini Kelamaan saya buka ya Jadinya gosong kayak gini Nah ini ya hasilnya teman-teman Roti burung merah Yang kita bikin tadi Nah kalau teman-teman Mau coba Bikin di rumah Silahkan ya Dengan resep saya Yang tadi Ini juga Bisa Buat ide jualan ya Jajanan anak-anak Nah dijamin Anak-anak Pasti suka Karena Bentuknya Sangat unik Dan lucu banget ya Dan jangan lupa Subscribe di pojok bawah ya Teman-teman Dan nantikan juga Video-video terbaru dari saya Terima kasih Sub indo by broth3rmax